Halo guys, balik lagi di headline di petanam.com edisi 12 Februari 2022 bersama saya Ratus Ria Sumirat yang kali ini akan menjelaskan tentang pemerintah belum bayar 23 triliun rupiah perawatan pasien COVID-19. Layanan terhenti? Simak penjelasan berikut. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa pemerintah masih mempunyai hutang sebesar 23 triliun rupiah terhadap sejumlah rumah sakit yang melakukan perawatan pasien COVID-19. Tagihan ini harus dibayar pada tahun 2022 yang merupakan sisa tagihan dari perawatan pasien COVID-19 sepanjang 2021. Tagihan tersebut dikarenakan adanya lonjakan kasus COVID-19 varian Delta yang menyebabkan banyak masyarakat terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit. Menurut Sri Mulyani, kenaikan kasus COVID-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara karena untuk biaya perawatan pasien COVID-19 saja jumlahnya mencapai 94 triliun rupiah. Realisasi sementara belanja negara sendiri untuk tahun lalu mencapai 2,786,8 triliun rupiah atau 101,3 persen dari target APBN 2021 yang sebesar 2,750 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya penanganan COVID-19 sangat mahal hingga ratusan triliun hanya untuk sektor kesehatan dan belum sektor lain seperti perlindungan sosial. Sejak awal, pemerintah memang telah memastikan akan menanggung biaya perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit. Namun, harus diakui penyakit ini disebut penyakit mahal lantaran jumlah pasien yang dirawat tidak sedikit. Karena itu, tagihan di sejumlah rumah sakit pun belum terbayarkan walaupun tahun sudah berganti. Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Dr. Gigi Ling Ihsan Hanafi pun mengungkapkan bahwa dampak adanya tunggakan pemerintah 23 triliun rupiah ini begitu terasa bagi pihak rumah sakit. Terlebih, pihak rumah sakit juga mengalami kesulitan untuk menambah fasilitas terutama pada rumah sakit swasta kecil. Tak hanya tunggakan dari tahun 2021, Ihsan mengungkapkan bahwa sebenarnya masih ada pula tunggakan pada tahun 2020 lalu. Namun, tunggakan tersebut dianggap hangus oleh Kemenkes. Terkait respon Kemenkes, Ihsan menjelaskan bahwa belum ada jalan keluar untuk masalah tunggakan yang dihanguskan tersebut. Turut menanggapi, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berasumsi jika rumah sakit yang dimaksud adalah rumah sakit pusat dan daerah tidak termasuk rumah sakit swasta, maka akan berat jika ada tunggakan. Dengan kata lain, tanggungan yang belum dibayarkan akan lebih berdampak berat pada RSUD ketimbang rumah sakit pusat. Jika tanggungan tidak dibayarkan setelah ganti tahun anggaran, maka akan defisit karena sudah tutup buku pada Desember tahun lalu. Agus pun berpendapat, Menteri Keuangan harus segera membayar tagihan tersebut. Pasalnya, jika tidak segera dibayarkan, maka operasional rumah sakit akan terganggu. Sedangkan bagi petugas kesehatan tertentu, dampaknya bisa tidak terlalu besar karena petugas kesehatan dibayar oleh negara. Maka dari itu, solusi terbaik yang perlu dilakukan adalah membayar tagihan tersebut secepatnya. Meski masih menunggak, ekonom sekaligus Direktur Riset KOR Indonesia, Peter Abdullah, mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal tagihan perawatan pasien COVID-19 dari rumah sakit yang mencapai Rp23 triliun. Menurutnya, pemerintah memang seharusnya terbuka soal alokasi keuangan negara, termasuk dalam hal utang untuk kepentingan nasional. Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata memastikan jika tunggakan biaya perawatan pasien COVID-19 ini akan segera dibayar jika telah dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai wewenang dari Kementerian Kesehatan Tersedia. Kemudian, jurubicara Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi juga turut menegaskan bahwa pelayanan terhadap pasien COVID-19 masih berjalan baik. Dia pun memastikan pemerintah sedang melakukan penyelesaian atas tagihan perawatan pasien. Sekian headline di Putanam.com hari ini. Saya Ratu Sriya Sumirat undur diri. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.